Menjaga jarak aman, itu yang paling penting. Kalau itu bisa kita lakukan, saya yakin bahwa kita akan bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini. Tetapi membutuhkan sebuah kedisiplinan yang kuat, membutuhkan ketegasan yang kuat, jangan sampai, yang sudah diisolasi. Saya membaca sebuah berita, sudah diisolasi, masih membantu tetangganya yang mau hajakan. Ada yang sudah diisolasi, masih beli handphone dan belanja di pasar. Saya kira kedisiplinan untuk mengisolasi itu yang paling penting. Partial Isolated mengisolasi sebuah RW, mengisolasi sebuah pelurahan penting, tetapi betul-betul dengan sebuah kedisiplinan yang kuat. Kalau ini bisa kita lakukan, saya kembali lagi, saya meyakini bahwa skenario yang telah kita pilih akan memberikan hasil yang baik. Dan setelah lagi, saya juga ingin mengumumkan mengenai mitigasi dari dampak ekonomi terhadap masyarakat. Ini perlu saya sampaikan juga kepada para Gubernur. Saya perintahkan ini kepada semua Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN maupun di APBD. Anggeran-anggeran perjalanan dinas, pertemuan belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, kita segera harus dipangkas, karena kondisi fiskal kita sekarang ini bukan sebuah kondisi yang enteng. Kemudian melakukan refocusing kegiatan dan melakukan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan COVID-19 baik terkait isu-isu kesehatan maupun bantuan sosial untuk mengatasi isu-isu ekonomi. Landasan hukumnya sudah jelas, minggu yang lalu, hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, telah saya tanda tangani Inpres No. 4 2020 untuk refocusing dan relokasi anggaran. Sekali lagi, bukan hanya penanganan kesehatan untuk masyarakat, tetapi juga untuk penanganan dampak ekonomi masyarakat lewat bantuan-bantuan sosial. Juga perlu saya ingatkan agar provinsi, daerah juga melihat betul ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat. Tolong dilihat betul keadaan para buruh, terutama para pekerja harian, para petani, para nelayan, dan juga ini yang terkena dampak. Terlebih dahulu para pelaku usaha mikro, usaha kecil, agar kita usahakan agar daya belinya tetap terjaga dan bisa tetap beraktifitas dalam berproduksi. Oleh sebab itu, setiap kegiatan, kegiatan yang ada di provinsi, kabupaten dan kota, tolong diarahkan agar program-program itu bisa semuanya menjadi program padat karya tunai. Ini untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Program padat karya tunai harus diperbanyak, harus dilipatgandakan, tetapi tetap harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah penularan COVID-19.